Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om swasti asti, namo budaya salam kebajikan bahaya Selamat datang Bapak Ibu Guru hebat semua Selamat datang dalam kursus pengembangan metode pembelajaran yang menyenangkan dengan pendekatan cinta tanah air Pada pertemuan kita yang ketiga kali ini kita akan membahas tentang macam-macam metode pembelajaran Proses belajar memerlukan metode-metode khusus yang jelas untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien Pendidik harus mempersiapkan metode pembelajaran yang menarik supaya peserta didik dapat mengerti dan memahami tentang materi yang disampaikan Saya Triwida Arti Saya sebagai guru pendidikan Pancasila di SMA Ma'arif Kroya Jilajak Jawa Tengah Saya akan membersamai Bapak Ibu Guru hebat semua dalam kursus pengembangan metode pembelajaran yang menyenangkan dengan pendekatan cinta tanah air Macam-macam metode pembelajaran Metode pembelajaran meliputi metode cerama plus Metode cerama plus antara lain Metode cerama plus tanya jawab Metode cerama plus diskusi dan tugas Metode cerama plus demonstrasi dan latihan Untuk metode yang selanjutnya yaitu metode resitasi Metode ini adalah metode mengajar dengan siswa diharuskan membuat resum tentang materi yang telah disampaikan oleh guru dan menuliskannya di kertas dengan menggunakan bahasa Kelebihannya, siswa menjadi lebih ingat dengan materi karena telah menuliskannya dengan resum Siswa menjadi lebih berani dalam mengambil inisiatif dan mampu bertanggung jawab Kelemahannya, hasil resum yang dilakukan terkadang hanya mencontek pada teman dan bukan hasil pikirannya sendiri Tugas bisa dikerjakan oleh orang lain Susah mengevaluasi apakah siswa benar-benar memahami hasil tulisannya atau resumnya sendiri Metode yang selanjutnya yaitu metode percobaan Metode pengajaran dengan menggunakan action berupa praktikum atau percobaan ini Masing-masing siswa dengan ini mampu melihat proses dengan nyata dan belajar secara langsung Kelebihannya, metode ini membuat siswa merasa bahwa materi yang dipelajari benar-benar adanya dengan dibuktikan melalui percobaan Siswa dapat mengembangkan diri dengan mengadakan eksplorasi dengan percobaan-percobaan Kekurangannya, kekurangan alat seringkali menghambat siswa untuk dapat bereksperimen lebih Eksperimen dilakukan pada jam kelas yang terbatas Sehingga percobaan yang dapat dilakukan terbatas Metode yang selanjutnya yaitu metode latihan keterampilan Melatih keterampilan siswa atau soft skill dengan cara membuat merancang atau memanfaatkan sesuatu Membutuhkan kreativitas yang tinggi dengan memanfaatkan suatu bahan menjadi barang yang lebih berguna dan bermanfaat Kelebihannya, melatih kecakapan motorik dan kognitif anak Melatih kreativitas, melatih fokus, ketelitian, kecepatan, dan ketepatan Kekurangannya, siswa yang tidak memiliki nilat akan kesulitan untuk menyesuaikan diri Menghambat bakat siswa yang lainnya Sehingga lebih baik disesuaikan dengan bakat masing-masing Untuk metode yang selanjutnya yaitu metode perancangan Metode perancangan merupakan metode mengajar dengan merangsang siswa Untuk mampu menciptakan atau membuat suatu proyek yang akan dipraktekan atau akan diteliti Kelebihan metode perancangan Membangun pola pikir kritis dan kreatif siswa Sehingga lebih luas dan mampu memecahkan masalah Yang kedua, metode ini mengakses siswa untuk dapat mengintegrasikan pengetahuan, sikap, keterampirungan Secara terpadu dan berguna nyata dalam kehidupan sehari-hari Kekurangan metode perancangan Dibutuhkan bimbingan dari guru yang khusus dalam melakukan perancangan dan pelaksanaan Membutuhkan fasilitas dan sumber yang mendukung pelaksanaan Metode yang selanjutnya yaitu metode mind mapping Metode belajar dengan menerapkan cara berpikir untung terhadap suatu permasalahan Bagaimana bisa terjadi sampai pada penyelesaiannya Pengajaran melalui mind mapping disajikan dalam bentuk skema yang memiliki hubungan sebab-akibat dan saling berpengaruh Kelebihan mind mapping Cara ini lebih efektif dan efisien Ide-ide baru bisa muncul dengan menggambar diagram-diagram Diagram yang terbentuk bisa menjadi alur berpikir yang efektif dan bermanfaat untuk hal lain Kekurangan dari model mind mapping Hanya siswa yang aktif yang mampu berlipat Orang lain mungkin tidak dapat memahami mind mapping yang dibuat oleh orang lain Karena hanya berupa poin inti saja yang dituliskan Beberapa orang kesulitan merangkai pangan atau alur mind mapping dengan rapi Dan seringkali mind mapping terkesan perangkaan dan tidak dapat dipahami Untuk metode yang selanjutnya yaitu metode role playing atau berbagi perang Metode pembelajaran dengan role playing yaitu dengan metode drama atau perang Metode ini dengan melibatkan siswa dalam berakting sebagai suatu karakter Dalam suatu situasi tertentu dan menunjukkan respon yang selanjutnya dilakukan Kelebihan metode role playing yaitu mempengaruhkan Mampu memperhatikan secara langsung Melatih perasaan percaya diri di depan kelas Lebih memahami materi Kekurangan dari metode role playing yaitu Tidak semua siswa menyukai metode pembelajaran ini Metode ini akan sulit diikuti oleh tipe siswa yang diperoleh. Untuk metode yang selanjutnya yaitu metode debat. Metode pembelajaran dengan menggunakan argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik perorangan maupun kelompok. Kelebihannya, melatih kemampuan berpendapat dan mempertahankan pendapat siswa, menuntut siswa untuk mencari informasi yang lebih kuat untuk argumentasinya. Kekurangannya, seringkali justru berebut dalam memberikan pendapat, adu argumen tidak menemukan titik penyelesaian. Demikian, Bapak, Ibu, Guru, Hebat semua, materi yang saya sampaikan tentang macam-macam metode pembelajaran. Semoga materi ini bisa menambah wawasan kita, bisa menambah pengetahuan kita tentang macam-macam metode pembelajaran. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.